Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Jambi saat ini masih mengkaji sejumlah peraturan daerah yang terdampak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini ada sekitar 20 ran perda yang terdampak dan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian agar dapat dilakukan harmonisasi. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Papem Perda DPRD Kota Jambi masih mengkaji sejumlah peraturan daerah atau perda yang terdampak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 mendatang, pemerintah pusat telah meminta semua daerah menyusun perda sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Dituturkan oleh Ketua Papem Perda DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan 9 OPD yang terdampak serta membahas persoalan tersebut. Dirinya juga mengatakan ada sekitar 20 ran perda yang berdampak dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dirinya juga meminta untuk segera dilakukan penyesuaian agar dapat dilakukan harmonisasi dan kemudian selanjutnya akan diparipurnakan. Mengenai perda yang terdampak tersebut, Farid mengatakan bisa saja hanya merubah sebagian atau menerbitkan perda baru. Kediatan ini sengaja memang kami lakukan, guna untuk segera mengidentifikasi dan mempertajam beberapa OPD yang terdampak dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 20 ran perda yang berdampak dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin kita sepakati untuk segera dilakukan penyesuaian agar nanti bisa kita lakukan harmonisasi dalam pemberda. Sementara itu, staf ahli wali kota Jambi bidang hukum, politik, dan pemerintahan Amirullah mengatakan, sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, pemerintah kota Jambi telah melakukan inventarisasi perda-perda yang bakal terdampak dengan adanya aturan tersebut. Kita sudah dari awal, April, sudah kita interdisi. April, kita bikin surat edana wali kota agar OPD yang bersamputan untuk menggaji kembali terhadap yang terdampak dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, dalam kurun waktu yang berikutnya, kita sudah mendapat ada 20 perda, bulan Juli kemarin kita sudah sampaikan ke Mendagri. Nah, sampai saat ini belum ada tindakan juga di Mendagri. Tapi kita sudah membeli langkah-langkah. Kita sudah membuat terakhir kita ada rakor ya, rakor yang dihasilkan oleh Mendagri Zometi. Itu menengkaskan kembali bulan akhir September kemarin. Terima kasih telah menonton!